Pemirsa, sebentar lagi akan ada festival perayaan kue bulan atau mooncake yang biasanya dirayakan di pertengahan musim gugur. Pada tahun ini akan jatuh di tanggal 10 September mendatang. Seperti apa sih proses pembuatan kue bulan ini? Nah saat ini saya sedang berada di salah satu pengrajin kue bulan atau yang biasa disebut tong cupia yang sangat terkenal di Tangerang ini. Yuk langsung kita lihat proses pembuatannya. Di Tangerang ada salah satu pengrajin kue bulan yang sudah melegenda karena memulai usaha pembuatan kuenya sejak tahun 1950. Kini usaha tersebut diteruskan oleh generasi ketiga yakni Winawati atau yang akrab di Sapa Cien. Pabriknya pun masih berada di tempat yang sama saat usaha ini dimulai. Yaitu di Jalan Pintu Air Timur Burak nomor 59 Tangerang, Bantan. Ya pemirsa ini adalah durian yang telah dipisahkan dari bijinya untuk nantinya diolah ke dalam mesin pengaduk dan akan menjadi isian dari kue bulan tersebut. Agar bisa dipakai sebagai isi kue bulan, adonan tadi harus ditimbang terlebih dahulu agar memiliki ukuran yang sama. Setelah itu baru dibawa ke ruang pembuatan kulit dalam dan kulit luar kue tersebut. Di dalam ruang pembuatan kulit kue bulan ini, adonan yang terdiri dari tepung beras, alkaline water, dan bahan lainnya diaduk hingga merata untuk nantinya dijadikan kulit dalam kue bulan. Setelah itu ketika sudah dibiarkan beberapa lama, hingga adonan mengeras nantinya akan diuleni dan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah selesai, para pekerja kemudian melapisi isi kue bulan dengan kulit dalam yang diikuti dengan kulit luar. Kemudian dipipihkan hingga berbentuk bulat sempurna. Setelah itu, kue bulan yang telah berbentuk bulat ini akan dicap dengan label nama pabrik, label rasa, dan label halal. Proses selanjutnya adalah pemanggangan, yang masih menggunakan cara tradisional. Dimana untuk memanggang diperlukan arang sebagai bahan dasar dalam prosesnya. Setelah matang, kue bulan dikemas menggunakan plastik. Biasanya pelanggan meminta untuk dikemas dengan susunan ganjil seperti 3 susun, 5 susun, dan 7 susun. Nah pemirsa sangat menarik sekali ya, banyak yang memang pesannya itu dia memang disusun seperti ini. Bisa disusun dari 3 sampai 12 spesies loh pemirsa. Nah saat ini saya ingin mencoba kue bulan khas tanggerang ini seperti apa ya rasanya. Saya punya disini ada rasa coklat keju. Kita coba. Pemirsa dia empuk ya, memang ketika kita pegang begitu, dia keras tapi ketika kita makan dan kita cicipi, dia sangat lembut dalamnya dan rasa coklatnya pun memang sangat berasa ya. Karena mungkin memang merknya Nyalau ini memakai coklat asli. Menjelang perayaan kue bulan, Winawati mengakuh kebanjiran pesanan semenjak akhir bulan Agustus. Biasanya ya mengurang lah kalau hari-hari biasa. Sekarang ya laku tiap hari. Banyak pesanan, pesanan orang-orang yang mau buat sembayang, buat makan juga, buat toko-toko. Ya dia kan buat setahun sekali, buat sembayang, ke leluhur, ke wihara, ke leluhur orang tua. Kue bulan yang diproduksi Winawati ini dipasarkan di toko-toko seperti Kisar Wah, Puncak, Bogor, dan terutama di Kota Tanggerang. Seorang penjual kue bulan di pasar lama Kota Tanggerang pun mengaku, kue bulan produksi Winawati selalu laku setiap harinya. Kalau produk Nyalau, sekarang dia bikinnya setiap waktu. Tidak kayak Wabun San, si Maapuat itu dia satu tahun sekali. Itu aja sih, lau tiap hari ada. Ada aja sih yang cari, tetap aja laku ada yang beli juga hari-hari. Nah pemirsa, itu tadi cara pembuatan kue Tiong Cupia atau biasa disebut juga dengan kue bulan. Begitu pula dengan rasanya yang sangat lembut di dalam ya. Dan juga rasanya yang sangat memang memiliki ciri khas. Kue ini juga sangat besar, jadi memang sangat cocok untuk dijadikan teman cemilan bersama teman ataupun keluarga. Bagi kalian yang merayakan, selamat hari festival kue bulan. Saya Valencia Findi, Reski Adrian, DAI TV. Sub indo by broth3rmax